Ini adalah beberapa tempat makam paling keramat di Indonesia. Bahkan, para toko nasional dan juga para pejabat, juga sering berziarah ke tempat makam ini. Halo para Sobat TV Kuno, di kalangan masyarakat Indonesia, ada sebuah tradisi ziarah kubur, yang kerap dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang masuknya bulan suci Ramadan, saat Idul Fitri, Idul Adha, bahkan pada hari-hari lain yang dianggap sakral. Makam yang sering jadi tempat ziarah, biasanya adalah makam keluarga, leluhur, ulama, hingga tokoh-tokoh penting. Ada banyak tujuan dari ziarah kubur ini. Mereka ada yang sekedar berdoa, melepas nazar, berharap berkah, hingga berwisata religi, dan ada juga yang bertujuan untuk tujuan-tujuan tertentu. Terlepas dari itu semua, ziarah kubur masih menjadi tradisi di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, banyak kuburan orang-orang tertentu yang didatangi ramai-ramai oleh warga, karena dianggap sebagai makam keramat. Konon, makam keramat ini sering dikunjungi juga oleh para pejabat, hingga para kesohor di negeri ini. Lalu di mana saja makam keramat ini berada, yuk tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, ada makam Sunan Ampel, yang berada di kota Surabaya. Tempat yang menjadi peristirahatan terakhir salah satu dari wali Songo ini, terpantau tidak pernah sepi dikunjungi peziarah. Sunan Ampel adalah salah satu tokoh wali Songo yang bernama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah, atau Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa, atau yang kini dikenal sebagai negara Kamboja, pada sekitar tahun 1401 Masehi dari keluarga bangsawan. Sunan Ampel merupakan tokoh religius yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Makam Sunan Ampel ini beralamat di Jalan Ampel Blumbang No. 2A, Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Pengunjung makam Sunan Ampel bukan hanya dari dalam negeri tapi juga luar negeri, seperti Belanda, Cina, Malaysia, hingga Saudi Arabia. Dan tak hanya itu saja, tokoh-tokoh penting negeri ini diketahui juga sering berziarah ke sini, seperti Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Yusuf Kala, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Anis Baswedan, Muhaymin Iskandar, dan tokoh-tokoh lainnya. Yang kedua, ada makam Al-Habib Hussein yang berada di kota Jakarta Utara. Di dalam areal Masjid Luar Batang yang berada di Jakarta Utara, terdapat makam seorang ulama yang bernama Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdillah Alaidrus, atau yang lebih dikenal sebagai Habib Hussein, yang merupakan seorang Arab Hadramaut, yang hijrah ke Tanah Jawa melalui pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1736 silam. Habib Hussein adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di kota Jakarta dan sekitarnya. Areal makam ini tak pernah sepi oleh peziarah. Konon, para peziarah sering datang dan berdoa di tempat ini. Mereka biasanya memohon keselamatan, kesembuhan dari suatu penyakit, hingga kenaikan pangkat. Beberapa tokoh penting di Indonesia diketahui sempat berkunjung ke masjid ini untuk beribadah. Misalnya, ada Malik, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Susilo Bambang Yudhoyono, Anis Baswedan, Sandiaga Uno, bahkan Perdana Menteri Malaysia yang dulu, yakni Abdullah Ahmad Badawi, dulu juga pernah berkunjung ke sini. Yang ketiga, ada Makam Bung Karno, yang berada di kota Blitar. Tempat bersemayamnya sang proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia, yakni Makam Bung Karno, juga merupakan salah satu makam yang dikeramatkan oleh masyarakat Indonesia. Makam Bung Karno, kini juga menjadi salah satu tempat wisata religi yang tak pernah sepi oleh para pengunjung. Makam Bung Karno beralamat di Jalan Insinyur Soekarno, Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Litar Jawa Timur. Banyak tokoh hingga pejabat negara yang sering menyambangi Makam Bung Karno ini, misalnya Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Suhar Somono Arfa, Hadi Cahyanto, dan para tokoh lainnya. Yang keempat, ada Makam Ki Gede Salah atau Kiai Salah yang berada di kota Solo. Masyarakat Solo percaya bahwa Ki Gede Salah adalah pendiri kota Solo. Ki Gede Salah bersama Kiai Carang dan Nyai Sumedang, teman seperguruannya, menyebarkan ajaran agama Islam di desa Salah yang kemudian menjadi kota Solo ini. Desa Salah terpencil dan banyak ditumbuhi pohon Salah, sehingga dinamakan Salah. Ki Gede Salah meninggal dunia beberapa tahun setelah Keraton Surakarta didirikan di desa Salah. Makam Ki Gede Salah adalah salah satu wisata religi yang terkenal di kota Solo. Bahkan, Keraton Surakarta juga mengadakan wilujengan ke Makam Ki Gede Salah untuk menghormatinya setiap kali memperingati perpindahan Keraton Surakarta dari Kartasura ke Salah. Banyak wisatawan yang sering berziarah ke tempat makam yang dikeramatkan ini. Tidak hanya warga asli Solo, namun ada yang berasal dari luar daerah Solo dan bahkan luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Yang kelima, ada Makam Sunan Giri yang berada di kota Gresik. Sunan Giri merupakan tokoh wali Songo yang dianggap sebagai wali tertua, sekaligus merupakan menantu Sunan Ampel. Sama seperti tempat makam para wali Songo lainnya, tempat persemayam Sunan Giri ini pun tak pernah sepi pengunjung untuk berziarah. Makam Sunan Giri terletak di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ratusan hingga ribuan peziarah, setiap harinya akan mengunjungi makam yang terletak di Gresik, Jawa Timur ini. Beberapa tokoh negara yang diketahui pernah mengunjungi makam Sunan Giri adalah Hatta Rajasa, Anis Baswedan, serta tokoh lainnya. Yang keenam, ada Makam Embah Priok yang ada di kota Jakarta. Makam Habib Gubah Al-Haddad, atau yang lebih dikenal sebagai Embah Priok, terletak di area 3,4 hektare di dekat pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Makam yang sudah dipugar ini tak pernah sepi oleh para peziarah. Para peziarah biasanya datang untuk bersilah turahmi, berdoa, hingga sekedar minum, mata air barokah yang diakini memiliki khasiat seperti air zam-zam. Pengunjungnya pun bukan hanya dari lokal saja, tapi ada juga peziarah yang berasal dari luar negeri. Hal ini karena sosok Habib Gubah Al-Haddad, yang merupakan salah satu penyebar agama Islam di Jakarta dan orang yang memberikan nama Tanjung Priok di daerah ini. Yang ketujuh, ada Makam Habib Ali Kuitang yang berada di kota Jakarta. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi atau dikenal dengan nama Habib Ali Kuitang merupakan salah satu tokoh ulama yang berpengaruh di abad ke-20. Tak hanya dalam perkembangan agama Islam di daerah Betawi, tapi juga berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tempat Makam Habib Ali Kuitang ini selalu diramaikan oleh pengunjung yang berziarah dan berwisata religi, khususnya pada akhir pekan. Makam yang berada di tengah pemukiman warga itu ramai dikunjungi karena dianggap keramat. Peziarah datang tak hanya untuk berdoa, namun juga untuk mengambil air dari mata air yang bernama Syifa. Air Syifa diperkirakan sudah berumur 300 tahun dan memiliki khasiat seperti air zam-zam. Makam Habib Ali Kuitang juga sering didatangi oleh para tokoh nasional hingga para pejabat. Nah itu dia tujuh tempat makam keramat yang ada di Indonesia, yang juga sering dikunjungi oleh para tokoh nasional dan juga para pejabat. Jika kalian menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya.